Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah, nah gitu dong, thank you ya udah subscribe Terima kasih telah menonton video selanjutnya Sekali lagi, salak Oke Boleh, shake, shake, shake Nah, shake, shake Lagi, lagi, lagi Sekarang kita pelan pelan turunnya Pelan 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 Kita main gedang gak? Kita main gedang ya Terang lagi Teruskan musiknya Wah Lagi Guys Ya 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 Pagi ya Pagi ini kita tumbang buat ini peranti otot kaki Peranti otot kaki Peranti otot kaki Dua kali lagi Nah Boleh kita main gedang? Coba sambil turun pelan pelan main gedang Oh Naik Udah panas belum kakinya Nomi? Lumayan, lumayan Udah kerasa? Ya Ya Good Good Ya Kita gedang ke kanan Gendang ke kanan Nah Ini seperti lunge ya Jadi lunge Itu fungsinya untuk otot kaki Taha Dan otot pantas ya Very good Biar kamu Biar kamu kakinya lebih lebar mbak Dua di bawah Shik Nah Turun lagi ke bawah Terus Pelan pelan naiknya Dua ratus kali lagi Aduh Dua ratus Dua ratus kali lagi Bunuh Tidak sampai pak Kakin lagi Very good Stik Buka kakinya Seperti salta Gilebannya Buka raja Tapi kita buka kakinya Jadi otot kakinya boleh kerjaan lebih banyak ya Nah Soyang Soyang Turun lagi ke bawah Terus Sik 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 Turun lagi Bentangnya dolong jauh kegelenggang Kering Buat lor Ibu Berbung ya 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 buka ya ya iya morning Ben terima kasih kenapa ini di luar kan kalau masuk kok itu aduh 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 morning Beb kita habis latihan Zumba Beb ini tadi kita latihan Zumba bagus buat ibu hamil juga mengencangkan otot bagian bawah ya biar apa tuh jadi kalau misalnya kita kadang gak sadar kita berdiri cuma berdiri padahal harusnya berdiri kita efektif supaya untuk menghindari cedera jadi contohnya yang simple ketika kita berdiri supaya berdirinya jauh lebih efektif melakukan any kind of aktivitas harus ditekan tumitnya bantalan kaki juga jempolnya jadi ketika berdiri langsung connect sama batnya jadi di tekan ke bumi gitu jadi tekan tumit bantalan kaki sama jempol jadi kita kayak menyerap energi nanti kita connect sama batnya pelvic floornya jadi ketika melakukannya kita tidak cedera oh gitu tuh berarti itu tips juga ya apalagi kalau ibu hamil ngantri gitu kan apalagi kalau ibu hamil kan harus membawa salah satu badan lagi di badannya jadi pasti perlu lower back kaki yang kuat supaya aktivitasnya bisa buat naikin ini juga berarti ya betul ini juga nih ini juga naikin ini juga oh berarti gitu ya kalau lagi ngantri kalau lagi di busway nunggu mendingan sambil nunggu kegiatan ditekan aja gitu itu udah melangat gitu ya onek sama semuanya kalau ngantri penuh jg bisa zumba gitu-gitu bet, gak usahlah bet, udah penuh masih goyang-goyang siapa tau yang baru nanti diusir biar heboh biar heboh mau kemana? mau pamit ya? ada jam lagi jadi ibu duduk-duduk thank you thank you ya cek babak makasih yuk dan dada thank you oke, mulai duduk yuk duduk-duduk aduh hari ini kalau nggak salah hari ibu kan Beb Iya bener-bener selamat hari ibu selamat hari ibu selamat hari ibu iya ini istriku kan oh istri yang di rumah iya memang banyak yang kagok itu memang bingungnya jadi aduh maaf ya atas kesalahan saya istriku selamat hari ibu ya terima kasih aku bunga Beb aku udah siapin dong ini kemarin ada nggak disitu ada ya baca bukan ini ya nanti aku siapin deh pokoknya selamat hari ibu buat kalian berdua ibu-ibu yang hebat dan luar biasa menjadi ibu dan orangtua yang terbaik buat anak-anaknya selamat hari ibu di Indonesia dan di dunia dan untuk tema hari ini kita juga mau ngetin bahwa ini kan hari ibu jadi temanya pas nih terima kasih mama bener banget ya ngomongin soal ibu ngomongin soal mama pasti aduh nggak nggak habis ceritanya terlalu banyak terlalu banyak yang harus kita ucapkan terima kasih ya kan momen-momen yang tidak bisa terlupakan salah satunya pastinya momen seorang ibu dengan anak ya kan pasti pernah usil nggak sama mamanya keusiran apa yang paling apa paling jahil yang pernah kamu lakukan Beb aku lupa Beb aduh waktu kecil sih Beb ini aja sih waktu kecil mama tuh biasanya kan suka foto-foto sama temen-temennya terus aku tuh masih umur kalau nggak salah tujuh tahunan deh ucap-ucap ngintil aja gitu ikutan foto iya gitu ya bener-bener dari kecil emang doyan di foto kamu ya Beb ya sampai sekarang ya Beb kalau mulai gimana nih kalau usil kayaknya sih nggak pernah karena ya gitu aku raya monoton oh monoton iya kadang-kadang suka takut kan kalau sama mama gitu kayak kakulah gitu ya cuman deket memang deket cuman pernah ini ya kali ya kejadian yang ya lumayan unik juga gitu waktu itu mama ikut Arisan di Jakarta itu kan aku emang nggak suka kemana-mana ya dan Arisan juga nggak suka ngumpul kan nah suatu saat mamaku jam 11 belum pulang nih malam malam Oh party kali aku yang sama kemana ya Allah biasanya kan kalau kehilangan mama kalau ngaji ya kalau sama atau enggak sama temen-temen raya bisa telfon Mama di mana ternyata di itu di cafe yang penuh indah tuh apa sih Oh iya jadi kumpul sama temen-temen ya Iya bentar ya Mama pulang bentar lagi ini salah kumpul sama temen-temen juga kan tapi emang ini ada beberapa kejadian lucu antara anak dengan ibunya yang sudah kita rangkum dalam video yang satu ini Halo tetangga pernah denger gak omongan kenapa ibu kita nggak pernah selesai beresin rumah nah ternyata ini buktinya lihat deh lucu banget kan kalau diperhatiin si ada imut ini mau bantuin mamanya atau mau bikin berantakan sih lemos jadi buat para tetangga yang ngerasain hal yang sama kayak gini siar aja yuk di global tv mobile.com kita tunggu ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati